ini pak ya ini ya sudah ready ya ini baru sempat bikinkan video ya pak ini untuk boleh dekatannya ini moldingnya stainless ini buangannya ini bisa di setel ya kalau mau turunkan greennya tinggal atur disini ya ini ada baut L ini bisa kita kendorin lalu ini bisa kita putar ini sudah lengkap sama alat pemotongannya ini alat pemotongannya nah ada dua ini satu lagi ini orang punya ini yang ke Malaysia ini yang punya bapak oke pak langsung kita coba ya cara pengoperasiannya carangku kita nyetak ya kita pasangkan ini mie pot kita coba potongkan bahan dulu ya pak kita coba potongkan bahan ini tinggal kita taruh wadah di bawah langsung kita potong seperti ini ya pak ini lembut sekali ya enak sekali seperti ini ya pak nah udah itu ini bisa kita naik turunkan juga ini bisa kita naik turunkan ini bisa kita setel ini bisa kita setel kepanjangannya misalnya kita mau buat lebih panjang tinggal kita mundurkan baunya lalu kita setel balik ya lalu langsung kita potongkan lagi nanti potongannya sesuaiin aja sama yang mau ditetak ya pak kita coba kita coba nyetak ya lalu potongannya seperti ini ya sekarang kita coba nyetak ya pak kita coba buka oke ini ukuran kirinnya nanti bisa disesuaiin seperti ini ya pak ini bahannya kita masukkan nah ini buangannya langsung keluar ya ini panjang keluarnya karena bahannya kita masukkan lalu panjang ini atau asin Indonesia nah ini dia untuk hasilnya nah ini tuh bagian rohnya pak ini mengkilat ini tuh bagian lulu ya pak sangat rapi ya misalnya kita mau naikkan green ya kita cukup putar bau demi pak ya nah ini kita kendorkan lalu kita naikkan ke atas seperti ini biar greennya lebih besar terus ini kita stop balik ya ini kita stop balik lalu kita coba press lagi nah ini kan ini kan tidak terlalu panjang lagi keluarnya karena greennya sudah naik nah ini juga pak ini juga pak itu hasilnya nah ini bagian rohnya sangat rapi ya sangat rapi ya dan mengkilat ya pak nah itu ini untuk polonya juga sama sangat rapi tidak ada yang rembes ya nah ini dia yang tadi kita cetak tadi kan agak kecil ya ini karena greennya sudah kita naikkan jadi dia lebih panjang terus begitu juga kalau kita kecilin lagi greennya kita mau buat misalnya 10 green ini tinggal kita turunkan ke bawah seperti ini ya kita turunkan lalu kita stop balik ya kita stop balik lalu kita coba press lagi ya nah karena potongannya panjang jadi kita buat greennya kecil jadi keluarnya sangat panjang nah ini itu hasilnya sama tidak ada yang rembes ya pak nah ini dia dadang rembes nah ini tuh bagian hulunya juga sangat rapi ya mengkilat sangat presisi ya pak ini alhamdulillah sangat bagus ya nanti kalau masalah green bisa bapak sesuaiin sendiri ini bisa bapak nyetak dari 10 green sampai 20 green masih mampu ya seperti ini ya sangat enak sekali coba kita coba lagi nah dia bohongannya ini di 0,7 ya pak sangat halus ini bohongannya di 0,7 sangat halus kita angkat coba memisnya oh iya pak ini ada pin cadangan ini ada pin cadangan kita kasih satu ya ini pinnya agak kecil ya nanti bisa bapak ganti sendiri ini bisa bapak buka nanti kalau mau ganti pin bisa nanti buka kalau memang bapak gak tahu nanti bisa bapak nelfon saya kalau mau ganti pinnya coba kita press lagi yang sangat panjang untuk lock yang sangat rapi ya ini holonya di 2,5 ya pak 2,5 atau 2,4 sangat mudah oke pak ya ini tinggal kita kirim ya selamat menikmati